Hai kompleks pertokohan pasar bersahati ini Senin sore hangus diralap si jago merah api yang cukup besar kemudian merambat kebangunan lainnya yang kebanyakan terbuat dari kayu asap hitam pun mengepul tebal ke atas karena banyaknya material yang mudah terbakar besarnya api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka dari amukan sejago merah ini namun banyak juga pemilik toko yang tidak berhasil menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam tokonya masih ada api yang pasti yang jelas selesai ini kita pernah kapan-papan berikutnya identifikasi berapa jumlah kakak berapa jumlah jiwa dan berapa bangunan yang tertiba musibah kebakaran ini baik yang ada di samping bantaran sungai maupun kioskios yang ada di di jalan ini tiga unit mobil pemadam yang datang ke lokasi langsung melokalisir titik api agar tidak lagi menyambar bangunan lain belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini namun diduga api akibat korsleting listrik tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dari Manado Sulawesi Utara Rafsan Damopoli RTV terima kasih